Buya Yahya menjawab Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Riklamin naikmat sehat Walafiat dalam keadaan ta'at Imat Islam, immat iman dimuntahkan dan dilancarkan jalan da'wahnya Diberikan rezeki yang lapang, lapang-lapangnya untuk jalan da'wahnya Begini Buya saya pernah membaca dalam suatu kitab Bahwa orang yang beribadah kepada Allah dengan mengharap Orang yang beribadah kepada Allah Dia hanya mengharap pengampunan dari Allah Bukan mengharap pahala Jadi orang yang beribadah dengan mengharapkan pahala dari Allah Itu seperti dia berangkat dari satu alam ke alamnya Bukan berangkat dari alamnya kepada sang pencipta alam Jadi seperti keledai yang berputar-putar di penggilingan Mohon penjelasannya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada satu ilmu namanya ilmu tasawuf Ilmu membersihkan hati dan untuk Menapakkan kaki kita di dalam Tangga-tangga kemuliaan Terus tidak ada hentinya Kalau dalam ilmu tasawuf kita membacanya pas di tengah saja Tidak nyambung nanti Makanya harus ada dasar Misalnya tentang pahala Di dalam ilmu tasawuf itu ada upaya peningkatan Jadi kalau kamu beribadah kepada Allah Tidaknya yang kau tuju adalah Allah Allah saja Jadi minal qawun ilal mukawwin Kita berbuat dari makawun kita makhluk Mukawwin sang pencipta Ini kan bahasa tasawuf Dan selain daripada pencipta Adalah Selain daripada Allah bukan Tuhan Maka endaknya kita tidak menuju kepada sesuatu tersebut Sampai surga pun adalah bukan Allah Maka ini kan bahaya Makanya Kalau kamu hanya mengharap surga Tidak mengharap Allah Maka Kropos Keyakinanmu dengan Allah Ini kan bahasa tasawuf itu mengangkat Tangkat tinggi Apakah benar kalau mengharap surga lalu salah? Oh enggak Maksudnya apa? Kalau yang kau harap surga kemudian kau enggak mau dengan Allah Kurang ajar sama Allah Itu loh Tapi kalau anda mengharap surga Karena surga itu tempatnya apa? Tempat rahmat Allah boleh Makanya kadang-kadang Ada orang diskusi tasawuf terlalu dalam Tapi tidak dasar Tidak pada tempatnya Akan menjerumuskan orang Sehingga ada orang Saya enggak butuh kepada surga Hebat benar Ini siapa? Apakah ini lupa? Nabi minta surga Ini lebih hebat dari Nabi Itu kan dalam bahasa dialog tasawuf Untuk meningkatkan keyakinan Artinya Mengharap surga adalah boleh Akan tapi Kenapa kau mengharap surga? Karena di surga tidak ada murka Allah Di surga adanya ridha Allah Jadi tetap kembalikan kepada siapa? Allah Pahala Pahala dari siapa? Bukan darah daripada Fir'aun Bukan pahala dari Namrud Pahala dari siapa? Allah Dan apa pahala? Penghormatan Saya ingin dimulyakin oleh Allah Dengan pahala Cuma kadang dibahas oleh tasawuf Oleh para ahli tasawuf yang tidak sempurna Kadang jadikan bahan begadang Sampai jam tiga enggak tahajutan Kita itu hanya Allah saja Enggak perlu surga Enggak perlu Enggak tahajutan dia Dia adalah tasawuf buahlan dia Tasawuf itu Surga kita mengharap surga Doa yang diajarkan Allah ma'inana saluka Al-jannata Surga Kita perlu minta surga Karena dalam surga adalah Apa? Ridha Allah Rahmat Allah di dalam surga Aku minta perlindungan darimu Ya Allah dari abin neraka Nah Kemudian Jadi Kalau anda beribadah Mengharap pahala Sah Karena pahala Harus anda yakini Maksudnya Ahli tasawuf itu Menajamkan kesadaranmu Maksudnya pahala itu Urusannya dengan kemuliaan dari Allah Bukan pahala Sesuatu yang terpisah dari Allah Kita bukan orang bekerja Sama seseorang Lalu dapat duit Selesai Saya enggak mau urusan sama orang Enggak Ini pahala Allah Ada urusan dengan ridha Allah Makanya kadang Pembahasan-pembahasan Dalam ilmu tasawuf ini Kadang sepotong-sepotong Begitu Menjadikan orang itu Bahasanya bahasa sombong Aku enggak takut dengan surga Dengan neraka Aku hanya takut kepada Allah Coba nyungsep neraka sana 5 menit saja Sahabat Nabi Mendingan neraka Nangis kok Ini sombong benar Ini belajar di mana Orang ahli iman Sebab Allah tidak akan Memasukkan hamba Yang Allah cintai Kedalam Kemurkaannya Enggak ada Makanya biasanya Dialog-dialog Tasawuf adalah hak Jamin sering Menjadikan bualan Oleh sebagian orang-orang Pemalas Para ulama Menyusun Martabat-martabat Seperti itu Untuk memantapkan Keimanan Jadi kalau kita Memohon kepada Allah surga Dan minta Pahala Harus kita sadari Pahala itu Dari sahabat Allah Artinya Hagekatnya Sambung kepada Allah Bahkan kadang Seling salah faham Dari orang lain Seperti Rabi'ah Adawiyah Rabi'ah Adawiyah Mengatakan Ya Allah Aku tidak menyembahmu Karena aku takut Kepadaan rakamu Dan bukan Karena mengharap surgamu Akan tetapi Aku menyembahmu Wahai Allah Karena engkau adalah Tuhan yang layak Untuk disembah Itu yang tidak salah Itu ada yang salah faham Rabi'ah Adawiyah Kurang ajar Kok bisa Aku menyembahmu Bukan karena takut Nerakamu Ini loh Difahami oleh Sufi-sufi palsu Seolah-olah Dipotong ini Salah fahami Rabi'ah Rabi'ah Adawiyah Mengatakan Ma'abatukah Aku tidak menyembahmu Khaufan minna rika Karena takut nerakamu Ya Allah Tidak Wala toma'an Bijannatika Bukan karena mengharap Surgamu Wala kinni Abatukah Akan tetapi Aku menyembahmu Karena aku adalah Tuhan yang layak Disembah Maksudnya apa? Surabhi'ah Adawiyah Menyembah Allah Karena Allah Itu adalah Zat yang layak Disembah Karena sudah tingkat tinggi Tidak kepikiran Tentang surga neraka Jadi kalau aku menyembah Bukan karena aku takut neraka Bukan berarti Surabhi'ah Adawiyah Berani di neraka Bukan Surabhi'ah Adawiyah Nantang Allah Neraka Tidak Aku menyembahmu Karena kau Zat yang layak Disembah Ya Allah Bukan karena mengharap Surgamu Bukan mengharap Pahalamu Bukan Bukan ini Ini pemaham Rabhi'ah Adawiyah Ada sebagian orang yang Anti tasawuf Mengatakan Rabhi'ah Adawiyah Telah salah dalam ukapannya Telah kurang ajar Kepada Allah Kalau memang Rabhi'ah Omongannya kurang ajar Kepada Allah Maka kebalikan Daripada omongan Rabhi'ah Adawiyah Adalah kebenaran Coba dibalik Omongan Rabhi'ah Adawiyah Ini ada hubungannya Coba kalau dibalik Dibalik Kalau itu salah Rabhi'ah Adawiyah Omongannya Berarti kebalikannya Benar Saya balik omongannya Ya Allah Aku menyembahmu Karena aku takut Kepada nerakamu Dan aku menyembahmu Karena aku mengharap Surgamu Bukan karena Engkau Tuhan yang layak Disembah Kurang ajar Rabhi'ah Adawiyah Puncak keimanan Aku menyembahmu Karena engkau Zat yang layak Disembah Ya Allah Dan karena Sudah fokus Sampai kepada Derajat tinggi Maka Ibadahnya Bukan Mengharap Surga Bukan takut Neraka Bukan berarti Rabhi'ah Adawiyah Menantang neraka Tidak Karena ingat Allah Allah Bahkan Kalau seandainya Masuk neraka pun Dia akan rela Kalau itu Ditah dari Allah Tapi dia juga Nggak mau masuk neraka Dan tidak ingin masuk neraka Maksudnya Pada tingkat tinggi Kepatuhannya kepada Allah Dan tingkat tinggi Dalam keimannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hati-hati Masalah pembahasan Tersawuf ini adalah Dasat ilmu luar biasa Ilmu untuk Untuk naik pangkat Akan Tapi jika ada orang Membacanya salah Ini pun akan tersesat Sehingga ada Ngomongkan Saya tidak takut neraka Rabhi'ah Adawiyah Menangis loh dengan neraka Jangan dianggap Rabhi'ah Adawiyah Ngomong Rabhi'ah Adawiyah Disebut neraka Menangis Di saat disebut Surga Mengharap Untuk menjadi ahli surga Karena Rabhi'ah Adawiyah Belum meyakini Rabhi'ah Adawiyah Juga takut Kalau masuk neraka Dan belum ada Jaminan masuk surga Maka dia kenapa Membaca sholat Kepada Rabhi'ah 20 ribu kali sehari Dan kenapa ibadahnya seperti itu Kenapa Karena sudah kecintaannya Kepada Allah Dan cinta kepada Allah Ingin dapatkan rahmat Allah Kalau sudah dirahmati oleh Allah Dimana tempatnya Di akhirat Di surga Maka jangan salah Ini ada sebagian orang Yang menggunakan Kalimat-kalimat Tasawuf Untuk dislewengkan Atau ada Karena adanya Ngaku-ngaku Tasawuf Tasawuf palsu Hanya bualan Begadang semalaman Tidak pernah tahajutan Soal jamaah Enggak Itu apa lagi Ini Ini Tasawuf tu hak Imam Ghazali Imam Kusyiri Imam Junid al-Baghdadi Imam Haddad Bagaimana Imam Haddad Seorang yang buta Tapi ibadahnya Kayak apa Imam Haddad Ini Tasawuf tu Sufi Sufi palsu Ibadah Enggak Khayyal Mana ibadah Imam Haddad Sufi besar Ibadahnya berapa rokaat Setiap malam Kami jelaskan semacam ini Karena memang ada Sufi-sufi palsu Yang ngaku-ngaku Torekoh Torekoh Tapi Torekoh adalah hak Itu Tasawuf Tapi yang menjadi masalah adalah Di saat dipegang oleh orang-orang palsu tadi Akan mencoreng Tasawuf itu sendiri Maka kita tegaskan Tasawuf adalah hak Karena disana ada orang menyerang Tasawuf Makanya kami pun tetap pakai istilah Sufi Tasawuf akan kami pakai Untuk dirubah dengan istilah lain Kami tidak Kami ingin tetap menggunakan istilah Tasawuf Saya adalah Sufi Atau mutasawuf Saya ingin Saya ingin mengikuti ahli Tasawuf Apakah dirubah dengan yang lainnya Sah dirubah Ilmutathirul kulub Teskiandufunus Rakoik Sah Akan tapi sengaja kami ingin Mempertahankan istilah Tasawuf Karena kalimat ini sudah mengakar Dari kemasa-kemasa Jangan sampai ada orang di luar sana nanti Kalau kita ikut Menghilangkan istilah Tasawuf Anak cucu kita sudah tidak kenal istilah Tasawuf Akhirnya ada orang menghantam Tasawuf Akhirnya anak cucu kita Akan menghantapi bapak moyangnya Bapakku Sufi Ketahuilah bahasa Tasawuf adalah hak Dan kita tetap bertahankan istilah Tasawuf Dan istilah Sufi Karena apa? Di dalam istilah ini Ada ulama-ulama besar Ulama-ulama muhadithin Kalau ingin menyifati seorang itu Soleh Para muhadith mengatakan As-Sufi Ini masalah Tasawuf Wallahualam bisawa Selamat menikmati 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 Selamat menikmati